Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nucil Mobil. Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Wuling Cortez terbaru di bulan September 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan langsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Cortez. Pertama, kita mulai dari mobil Wuling Cortez yang tipe S manual. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe S manual, di wilayah Jawa Tengah pada bulan September 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp55.700.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp25.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp30.700.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.274.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.784.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.963.000 x 60 bulan. Dari mobil Wuling Cortez yang tipe S manual, sekarang kita beralih ke mobil Wuling Cortez yang tipe S otomatik. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe S otomatik, di wilayah Jawa Tengah pada bulan September 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp59.220.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp25.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp34.220.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.789.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.197.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.326.000 x 60 bulan. Dari mobil Wuling Cortez yang tipe S, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Wuling Cortez yang tipe CE. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe CE Matic, di wilayah Jawa Tengah pada bulan September 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp62.260.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp25.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp37.260.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp9.234.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.561.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.646.000 x 60 bulan. Dari mobil Wuling Cortez yang tipe CE, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Wuling Cortez yang tipe EX. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe EX, di wilayah Jawa Tengah pada bulan September 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp69.930.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp25.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp44.930.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp10.356.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp8.480.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp7.446.000 x 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Wuling Cortez yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian, video mengenai update program kredit untuk mobil Wuling Cortez terbaru di bulan September 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Cortez. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Wuling Cortez, silakan bisa menghubungi Mbak Erna di nomor 0812-2685-3600. Beliau dalam marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rejekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Cortez semua. Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya, di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!